Salam terang bagi Indonesia Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Saya suka banget almarhum Pastor Adit, dia selalu bilang kayak gini, lu jangan kejar sempurna. Nah itu kunci itu. Jadi disaat gue mulai kejar, tergoda untuk kejar harus sempurna, gue coba rem. Makanya mungkin yang bisa gue kasih encourage buat teman-teman cuma tiga sih. Which is firman, firman Tuhan, sorry hadirat Tuhan yang pertama. Pastiin kita bener-bener punya hubungan pribadi sama Tuhan di kamar, di jalan, gimana lah. Terus kedua firman. Nah ini bener-bener sangat real banget buat gue pribadi. Jadi disaat gue gak cuman kejar hadirat tapi firman ini bener-bener ya gue baca, terus gue lakukan. Ini mengubah gue bukan dari luar tapi bener-bener dari dalam. Yang terakhir ini juga salah satu bagian penting which is keluarga Tuhan, komunitas. Jadi ya kalo apa ya, di komunitas tuh bener-bener apa ya, sangat ruji lah apapun yang gue dapet gitu. Ketemu orang-orang yang gak sesuai ekspertasi tapi gimana caranya bisa memanage ekspertasi ya gak. Jadi sejauh ini tiga hal itu sih yang bisa apa ya, mungkin teman-teman bisa lakuin untuk lebih baik lagi lah. Wow fokusnya pertama hadirat Tuhan karena kita butuh pribadinya sepanjang waktu ya bang. Apalagi urusannya sama ketemu sama orang lain, hadepin orang lain. Yang kedua firman Tuhan pastinya ya sebagai dasar kebenaran kehidupan kita sama yang terakhir keluarga Kristus ya keluarga Tuhan itu sendiri. Karena disitu kita gak cuma belajar dari Tuhan tapi kita belajar juga dari sekeliling kita yang unik. Wow thank you so much Bang Kiwa buat semua yang udah lu bagikan, buat encouragementnya juga. Dev kita udah di penghujung acara nih Dev, boleh dong kalo dari lu dari hari ini yang Bang Kiwa, Bang Nelson bagikan. Apa yang Devi tangkep banget nih dan jadi pembelajaran buat Devi? Oke kalo misalnya tadi tentang ekspektasi yang salah, gue keinget lagi tentang kasih sih. Tentang kasih. Sebenernya punya ekspektasi itu gak salah tapi justru ekspektasi itu menguji kita punya kasih gitu. Jadi ketika kita mengasihi orang, ketika kita bilang kita mengasihi kita punya pemimpin, ketika kita bilang kita mengasihi keluarga kita, gak salah sih sebenernya harusnya punya ekspektasi. Tapi walaupun ekspektasi itu pun gak tercapai, gak sesuai sama apa yang kita mau, kita tetep bisa mengasihi mereka gitu. Jadi itu sih gimana ekspektasi itu jadi sesuatu hal yang akhirnya kita tuh menguji kita punya kasih. Untuk kita bener-bener bisa mengasihi walaupun segala sesuatu tuh gak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita harapkan. Karena kasih akhirnya juga melihat yang terbaik tadi kan, melihat berlian di tengah-tengah sampah. Karena setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pada dasarnya mereka pasti gak sempurna, mereka punya kelemahan, mereka punya kesalahan. Mau sebagus apapun ekspektasi kita, mau sebagus apapun serohani apapun mereka, tapi mereka tetap manusia yang lemah gitu. Jadi tetap bisa mengasihi mereka dan melihat mereka seperti Tuhan melihat. Dan itu memang hal yang gak mudah gitu. Tapi gue rasa itulah gimana Tuhan melihat kita sih. Tuhan melihat kita, dia gak kasih ekspektasi supaya kita jadi anak Tuhan yang begini-begini-begini. Tapi terlebih dahulu Tuhan udah bilang bahwa kita dikasihi, Tuhan bilang aku membentukmu seperti ini dan ini gitu. Dan itu yang akhirnya membuat kita justru malah bisa bangkit. Dan gue rasa kita butuh generasi ini butuh orang-orang yang bisa mengasihi tanpa syarat dan melihat kehidupan orang-orang di luar sana itu seperti Tuhan melihat. Karena dengan cara itu mereka bisa bangkit, dengan cara itu mereka bisa bangun, dengan cara itu mereka bisa gak jadi titik lagi tapi jadi koma. Karena ekspektasi, tuntutan itu gak merubah orang tapi kasih merubah orang. Wow jadi kita belajar benar-benar kasih yang sempurna sebenarnya dari kita hidup bersama-sama. Kalau dari aku pribadi, belajar banyak bahwa memang kita hidup cuma bisa terpusat sama Kristus. Sama kasihnya Tuhan, setuju banget sama Devi tadi. Kita belajar untuk mengasihi. Karena sebenarnya sejatinya pribadi yang berhak paling kecewa kalau bicara soal ekspektasi harusnya Tuhan sendiri. Dia kasih hidupnya, dia mati di atas kayu salib, dia disiksa abis-abisan, dia datang ke dunia cuma untuk diludahi. Tapi semuanya untuk tebus kita, untuk kasih tunjuk kalau dia sayang sama kita. Dan kalau dia kecewa sebenarnya harusnya sudah sewajarnya gak sih? Iya gak sih, tapi ngeliat gimana perjalanan setiap kita. Bang Nelson, Devi, aku pribadi kalau kita semua masih bisa ada sampai sekarang. Karena kita percaya kasihnya Tuhan itu sempurna. Bahkan dia punya kasih yang melampaui mungkin ekspektasinya sendiri untuk melihat kita semua ini jadi anak-anaknya yang serupa sama dia. Tapi pada kenyataannya setiap harinya kita masih dalam terus proses pertobatan, masih banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan sama yang kayak tadi Bang Nelson bilang ya, kita bukan mengejar kesempurnaan. Tapi kita melihat bahwa di dalam setiap pribadi ada Kristus. Dan itu harusnya sudah lebih dari cukup. Jadi ekspektasi yang kita bangun dasarnya tadi. Hadirat Tuhan, firman Tuhan dan melihat semuanya sebagai keluarga Kristus. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertumbuh, belajar, kenapa kita tutup kesempatan buat orang lain? Cuma karena kita pribadi punya ekspektasi sama mereka ya. Bukan karena kesalahan mereka, jadi itu bukan faktor eksternal sebenarnya kekecewaan kita. Tapi karena kita punya ekspektasi sendiri. Balik lagi kayak tadi Bang Nelson juga bilang, Perjumpaan sama kebenaran itu bukan merubah keadaan di luar duluan. Tapi yang di dalam, kita punya ekspektasi di dalam itu duluan yang dirubah ya. Sahabat Pijar TV, Shalom. Apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini. Tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you. Terima kasih sudah menonton!